Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin ini juga hikmahnya dilarang mudik pak ya Masjid kita ini jadi rame di sekitar kita Biasanya kalau udah akhir Ramadan kan yang rame pindah ke kampung pak ya Itulah seorang mu'min yang selalu melihat semua takdir Allah itu adalah kebaikan maka Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam hadithnya ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair ya sungguh luar biasa seorang mu'min itu segala urusannya itu kebaikan in asobat hu sarra'u syakar kalau ditimpa kalau mendapatkan sebuah kenikmatan kebaikan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah kebaikan dan ketika mendapatkan sebuah musibah atau sesuatu yang tidak dia suka dia juga bersabar karena itu juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan itu merupakan kebaikan juga baginya jadi semuanya ketika dihadapi dengan berdasarkan dalil berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebaikan bi'idnillah kita berada insyaallah di sebuah majlis yang dimuliakan dan dirahmati insyaallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala majlis untuk merajah saling mengingatkan diri kita semuanya memperingatkan hal-hal yang kita lupa atau bisa menambah iman dan semangat kita dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan dalam surat adzariyat ayat yang ke-55 maka selalu berilah peringatan pengingat kenapa karena sesungguhnya pengingat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman dalam setelah surat berilah peringatan karena itu akan bermanfaat apalagi orang-orang yang beriman orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan ingat ketika diberi peringatan orang-orang yang takut kepada Allah diberi nasihat yang akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya orang-orang yang ashqa orang-orang yang buruk akan menjauhi peringatan nasihat yang sejatinya itu akan mengingatkan kita semuanya kepada kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita hadir di majlis yang mungkin bagi kita semua sudah tidak terhitung ada yang menghitung berapa majlis ilmu yang dihadirikan tidak ada saking banyaknya kita berharap dari banyaknya majlis ilmu yang kita hadiri kita juga bisa memperbanyak amalan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan awalul ilmi an-niyah awalul ilmi an-niyah summal istima'u summal fahmu summal hifzu summal amalu summal nasyar yang pertama untuk mendapatkan ilmu adalah niat niat untuk belajar niat untuk mencari ilmu kemudian beliau melanjutkan summal istima'u kemudian mendengarkan maksudnya apa duduk di majlis atau mendengar dari guru ya dari ulama dari orang-orang yang berilmu summal fahmu summal hifu kemudian memahami apa yang disampaikan seterusnya menghafal summal amal lalu mengamalkan ilmu yang dia dengar tadi yang sudah difahami yang terakhir apa summal nasyar kemudian menyebarkan ilmu tersebut ini salah satu cara paling baik paling bagus untuk mempertahankan ilmu yang kita dapatkan setelah kita amalkan kita sebarkan ya gak perlu gak harus juga begitu selesai majlis bikin kajian lagi gak harus gak harus juga kita masuk ke kelas kita mengajarkan ilmu yang kita dapat gak harus juga banyak media banyak cara untuk menyebarkan ilmu yang sudah kita dapatkan apalagi sekarang media semakin banyak kita bisa status kita bisa di media sosial atau keluarga kita yang terdekat itu juga insyaallah sebagai salah satu cara agar ilmu yang kita dapatkan ini selalu menempel diingatan kita jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lagi-lagi kita semua diberi keniamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan bulan yang mulia bulan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bulan ramadhan yang kita sekarang sudah di akhirnya sudah memasuki akhir-akhir ramadhan yang akhir itulah prime timenya ramadhan waktu emasnya ramadhan kenapa? karena disitu Allah subhanahu wa ta'ala semakin tingkatkan pahala balasan bagi orang-orang yang manfaatkan waktunya dengan baik Rasulullah s.a.w. kata idha dakhla la asyad syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayikadu ahlahu ketika memasuki 10 hari yang terakhir mengencangkan ikat pinggangnya menghidupkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ramadhan yang kita ikuti atau ramadhan yang kita alami dalam hidup kita ini mungkin lebih banyak daripada ramadhannya Rasulullah s.a.w. mungkin sudah 10 kali 20-30 kali lebih Rasul itu ramadhan berapa kali gak sampai 10 kali gak sampai ya karena puas atau ramadhan itu diwajibkan pada tahun kedua hijriya Rasul s.a.w. meninggal tahun ke-11 tapi belum sampai di ramadhan artinya 9 kali beliau menjalani ramadhan tapi siapa yang bisa mengaku ramadhan yang kita yang lebih banyak ini lebih baik daripada ramadhannya Rasulullah gak ada yang bisa artinya apa yang sedikit itu tapi berkualitas itulah yang dicari itulah yang menjadi nilai lebih bagi setiap amalan yang kita yang kita lakukan jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja kita semua juga tahu bahwa ramadhan ini adalah sebuah bulan yang mulia dan Allah berikan kita kewajiban untuk sebuah tujuan diantaranya dalam ayat yang sering kita dengar ya ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladhina min koblikum la'allakum tattaqu ya diwajibkan atas kalian atas kita semua puasa untuk apa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya sebentar lagi kan kalau orang-orang bilangnya ya kita akan memasuki hari kemenangan gitu ya kalau hari kemenangan berarti ada yang dikalahkan gitu ya apa yang dikalahkan ini kan apakah hawa nafsu kita kalah artinya kalau kalah dia gak akan muncul lagi tapi ternyata justru setelah ramadhan itu semakin besar godaannya kenapa semakin besar tadinya di bulan ramadhan syaiton-syaiton dibelenggu ya pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah bahkan Allah setiap hari Allah akan ampuni ya bebaskan orang-orang beriman dari neraka dalam hadis yang suhi lillahi utaqa minan nar wadhalika fikulli laylah ya ada orang yang Allah bebaskan dari neraka kapan? setiap malam bulan ramadhan ya ibn rajab alhambali mengatakan dalam kitabnya lataiful ma'arif bahwa pada idul fitr idul al-fitr ya al-fitr itu dari kata iftar hari berbuka puasa karena diharamkan untuk kita berpuasa pada satu syawal bukan berasal dari kata fitrah enggak ya dari kata al-fitr itu iftar dari mana? dari hadis yang dikatakan s.a.w. as-sawmu yawmatasumun wal-fitru yawmatuftirun puasa itu kapan? saat orang-orang berpuasa dan iftar al-fitru berbuka itu saat orang-orang juga berbuka pada waktu idul al-fitr meskipun ibnu rojab tadi mengatakan bahwa pada hari itu ada orang-orang yang kembali seperti dilahirkan kembali bersih seperti saat pertama kali dilahirkan ke dunia ini siapa mereka apakah semua orang yang melewati romadun 30 hari pasti dapatkan itu semua tidak kesucian itu bersih dari dosa itu bukan hanya karena dia mencapai hari terakhir romadun dan idul fitr tidak tapi mereka yang menjalankan romadun dengan sebaik-baiknya mereka yang menjalankan puasa ibadah memanfaatkan romadun dengan semaksimal mungkin itulah orang-orang yang mendapatkan kesucian mendapatkan pembersihan dari segala dosa makanya rasulullah sallallahu sallam katakan apa rogi ma'anf rogi ma'anf artinya pesungguh celaka siapa yang celaka mandakhole alaihi romadun summan salakho falam yukfarlahu orang yang dia masuk ke bulan romadun lalu dia keluar lagi tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya kenapa celaka jelas celaka karena di bulan romadun itu Allah mudahkan semuanya Allah buka pahala selebar-lebarnya Allah berikan balasan sebesar-besarnya ibaratnya sudah kita kalau di kasih kesempatan tapi tidak dimanfaatkan dengan baik maka rugi Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah an-nahl ayat yang ke-92 sebuah analogi ya tentang orang-orang yang ramadun dia melewati ramadun ya wala ta'kunu kalladhi naqadat kallati naqadat ghozlaha mimba'adi kuwatin angkatha ya kalau ayat ini sangat cocok sebagai peringatan untuk kita semua ketika akan mengakhiri bulan ramadun apa artinya jangan jadi seperti seorang wanita yang dia sudah merajut ya membuat sebuah pakaian ya dirajut satu persatu lalu setelah selesai itu dibuka lagi itu rajutan-rajutannya ya dibuka lagi benang yang sudah dia susun tadi sehingga lepas semuanya ya menceritakan tentang apa tentang seorang perempuan di makkah yang dia memiliki was-was yang tiap hari kerjaannya begitu ya dia perintahkan dia bikin dan punya budak-budaknya untuk apa merajut benang tapi setelah selesai dibuka lagi maksudnya apa ketika kita bulan ramadun 30 hari kita merajut keimanan berproses dengan menjalankan ibadah setiap hari puasa setiap hari solat malam solat terawih begitu selesai ramadun ya dibuka lagi itu semuanya lupa ya suasana sudah mudik ya suasana mungkin lebaran bahagia jangan sampai suasana yang seperti itu membuat kita lupa bahwa di bulan ramadun kemarin sudah beribadah berproses tapi proses itu hilang sia-sia apakah orang seperti ini akan mendapatkan ketakwaan yang tadi diwajibkan oleh Allah puasa untuk tujuan itu tentu saja ya orang ini jauh dari predikat ketakwaan yang diharapkan dari puasa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal kita semua tahu bahwa takwa itu banyak sekali keutamaannya banyak sekali pahala banyak sekali balasan kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa diantara dalam surah tolak ayat yang kedua sampai ayat yang kelima di akhir ayat Allah katakan orang yang bertakwa Allah akan mudahkan segala urusannya bukankah itu yang kita inginkan selama ini dimudahkan segala urusannya oleh Allah dimudahkan segala pekerjaannya misalnya urusan bisnisnya urusan sehari-harinya orang yang bertakwa kata Allah akan Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahannya dalam ayat lain Allah katakan Allah akan selalu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka yang berbuat baik kebersamaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa maknanya pertolongan dukungan itu yang selalu kita harapkan maka cara satu-satunya untuk mendapatkan itu semua adalah dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam Allah katakan tentang surga yang akan diwariskan untuk siapa man khanatakiyah untuk hamba-hambanya yang bertakwa jadi urusan dari urusan dunia sampai urusan akhirat akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk siapa untuk orang-orang yang bertakwa predikat kelulusan dari Ramadan yang apa yang kita harapkan yang kita inginkan yang kita cita-citakan semuanya itulah orang-orang yang menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya bukan hanya dia rajin saat Ramadan tapi rajin juga setelah Ramadan kita bersyukur tentunya kepada Allah bulan Ramadan masjid-masjid penuh infak-infak banyak yang masuk ibadah ramai kita bersyukur kepada Allah semangat kaum muslim ini masih banyak untuk ibadah tapi kita akan lebih bersyukur lagi kalau ramainya itu dilanjutkan lagi bukan hanya pada saat bulan Ramadan tapi juga pada bulan-bulan setelah Ramadan lagi-lagi dalam kitab Latawif Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan inna mu'awadat as-soumi ba'da Ramadan min alamati kabulis siyam sesungguhnya membiasakan puasa setelah bulan Ramadan setelah puasa di bulan Ramadan adalah alamat ciri-ciri tanda bahwa ibadah dia diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala fa'inna thawabal hasanati alhasanatu ba'daha karena sesungguhnya pahala dari kebaikan itu Allah akan beri taufik beri hidayah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan lagi setelahnya ini kita semuanya mungkin mengalaminya contoh gampang kalau kita bertemu orang kalau kita berbuat baik ke orang tersebut pasti orang itu yang normalnya akan membalas dengan yang yang baik enggak ada mungkin ada tapi jarang bahkan bisa dibilang enggak ada kita berbuat baik ke orang orang itu balasnya dengan keburukan kecuali memang lagi ada masalah mungkin ya beda urusan tapi normalnya umumnya orang akan membalas dengan yang baik-baik kenapa karena kebaikan akan melahirkan kebaikan terus akan selalu melahirkan kebaikan setelahnya sebaliknya kata beliau lagi orang yang sudah beramal tapi ternyata setelah amal tersebut tidak melahirkan kebaikan lagi atau bahkan keburukan bisa jadi adalah tanda-tanda bahwa amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya balasan dari keburukan itu keburukan lagi mungkin ada yang pernah dapat video share ada sebuah eksperimen di pom bensin orang dibayarin bensinnya dari sekian banyak orang setelah dibayarkan dia akan dibayarkan lagi orang setelahnya nyambung terus tanda bukti bahwa kebaikan itu akan melahirkan kebaikan lagi bersambung terus makanya pesannya di video itu jangan berhenti berbuat baik ya betul karena tadi kita ingin baik ya harus kita mulai sedikit demi sedikit karena kebaikan-kebaikan tersebut akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain karena apa karena banyak ulama yang mengatakan diantaranya bi-syr'al-hafi bi-sal-mar'u man la ya'rifu lillahi haq illa fi ramadhan seburuk-buruk orang seburuk-buruk manusia seburuk-buruk hamba Allah adalah orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan ramadhan setelah bulan ramadhan kemana lupa lagi kembali seperti dulu sebelum bulan ramadhan kembali seperti dulu sebelum dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal hakikat dari sebuah ibadah itu adalah apa akan menghasilkan membawa pelakunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi kalau kita semua ke masjid kita lihat semua orang sholat gak ada orang yang masuk masjid sholat atau masuk masjid dia berbuat keburukan itu gak umum seperti kasus yang baru-baru kemarin imamnya lagi sholat dipukul orang gak umum orang jarang kita gak bisa tahu nih orang sholatnya benar atau enggak kita gak bisa tahu nih sholat niatnya benar atau enggak dari mana kita tahu nanti setelah sholat sholatnya akan menghasilkan menjadikan dia pribadi yang lebih baik lagi siapa mereka yang benar-benar sholatnya lillahi ta'ala mereka yang benar-benar sholatnya mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya sama dengan ramadhan semua orang puasa siapa yang puasa diterima tadi orang yang setelah ramadhan selah terus istiqamah itulah yang disebut dengan apa istiqamah as-sabat al-al-haq itu berpegang teguh di atas al-haq ya mereka lah yang disebut orang-orang yang bertakwa orang-orang yang menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya makanya sebagian ulama mengatakan kun robbanian wala ta'kun ramadhani jadilah hamba Allah yang rubbani yang apa yang menghamba menyembah beribadah kepada Allah setiap saat jangan menjadi ramadhani ini hamba Allah yang hanya menyembah Allah pada bulan bulan ramadhan itu yang tidak kita inginkan dari kita semuanya makanya kita mengharapkan ya dari ramadhan itu adalah istiqamah keistiqamahan setelah bulan bulan ramadhan maka dari itu Allah janjikan pahala yang besar ya bagi orang yang puasa syawal man soma ramadhan summa atba'ahu sitan min syawal kanaka siya middahri barang siapa yang puasa di bulan ramadhan dilanjutkan dengan 6 hadis setelah bulan syawal maka dia seperti puasa setahun penuh kenapa karena puasa syawal itu untuk memulainya kadang berat ya lagi bulan syawal waktunya silaturahmi silaturahim keliling-keliling rame banyak yang datang gak enak kalau puasa lagi libur kan ya bapak-bapak sekalian waktunya libur kan bulan syawal waktunya cuti setelah itu masuk lagi kerja maka dari itu Allah janjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang puasa syawal dan juga apa ini proses juga jangan sampai seperti wanita tadi di Mekah tadi yang apa dia merajut ya kemudian dia hancurkan lagi dia uraikan lagi dari ayat ini juga kita belajar bahwa siapa yang berpotensi paling besar merusak cita-cita kita ke surga merusak aman-aman yang kita lakukan siapa dirinya sendiri bukan orang lain ya siapa yang paling besar potensinya untuk menggagalkan kita semuanya kita masing-masing makanya dalam sayyidul istighfar zikir pagi dan sore apa yang kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta khalaktani wana abduka wa'ala wa'adika wa'ala ahdika mas tata aku berlindung dari apa keburukan yang siapa buat yang aku perbuat juga dalam setiap khutbah kita dengar khotib mengatakan kita berlindung dari keburukan siapa keburukan kita semuanya masing-masing kalau kita ingat hadis ini kita ingat doa ini maka kita tidak akan menyalahkan orang lain kita akan selalu mengingat keburukan diri kita masing-masing jadi tidak perlu menyalahkan orang lain diri kita juga yang paling berpotensi besar menggagalkan amalan-amalan ibadah kita maka syariat atau sunnah adalah kita selalu bermuhasabah mengingat diri kita masing-masing jangan melulu menyalahkan orang lain karena menyalahkan orang lain itu gampang tapi kita harus melihat ke diri kita masing-masing sebelum atau jangan sampai kita menyalahkan orang lain padahal diri kitalah yang menyebabkan kita masing-masing menjauh dari ibadah menjauh dari apa dari amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk saat selesai bulan Ramadan tadi ya maka setelah bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan habis yang kalau kita baca sejarahnya para salaf para ulama saat mereka akan berpisah dengan Ramadan itu mereka menangis sedih karena belum tentu akan berjumpa lagi dengan Ramadan setelahnya berapa banyak saudara-saudara kita orang-orang dekat kita yang mungkin Ramadan ini sudah tidak lagi bersama kita padahal beberapa waktu sebelumnya atau Ramadan tahun kemarin ya masih bercengkrama berbicara bertemu dengan kita semuanya tapi Allah ya takdirkan orang-orang tersebut mendahuli kita yang tentu suatu saat nanti kita akan menyusul dan akan kehilangan lagi kesempatan untuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah karena yang tersisa adalah Pak Al-Hisa yang tersisa adalah apa perhitungan amalan-amalan kita ya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam mengatakan inna ahabbal amali inda Allahi ta'ala aduamuha wa inqallah ya sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala aduamuha yang paling rutin walaupun hanya apa hanya sedikit walaupun hanya hanya sedikit karena biasanya semangat di awal itu banyak tapi tidak banyak yang bertahan sampai sampai akhir oleh karena itu salah satu hikmahnya kenapa pahala paling besar Ramadan di 10 hari terakhir ya kita bisa lihat sendiri ya kita bisa saksikan sendiri begitu awal Ramadan masuk ya Masya Allah semangat ibadah kita semua ya masih banyak ya masih besar bahkan kita sendiri yang mengalaminya ya tapi begitu pertengahan mulai semangatnya mulai kendor ya yang tadinya awalnya dia puasa dia sholat terawih itu benar-benar imanan wahtisaban karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi yang kesana-sananya sudah otomatis ya begitu azan langsung sholat otomatis artinya apa tidak menghadirkan lagi hati mungkin tidak menghadirkan lagi imanan wahtisaban tadi iman dan ikhtisab mengharapkan pahala dari Allah maka untuk menjaga itu semua Allah beri kita hadiah Allah beri kita anugerah berupa 10 hari terakhir untuk apa untuk menjaga agar kita ini tidak berhenti ibadah karena orang kalau udah semangat udah sampai puncak yang ada apa turun yang ada adalah apa akan turun semangat tersebut seorang syair mengatakan li kulli syai'in idha matam manuksonu wala yugur biti bil aisi insanu dia katakan apa sesungguhnya segala sesuatu itu idha tamah kalau sudah mencapai maksimal pas selanjutnya adalah akan akan turun sama semangat kalau semangat sudah habis berikutnya adalah semangat tersebut akan akan turun makanya kita harus menjaga semangat kita agar jangan sampai jangan sampai habis jamah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah memang tidak mudah untuk istiqamah pasti banyak rintangan yang sebagian besar bahkan kita semua pasti mengalami hal tersebut maka yang paling pertama usaha kita untuk mencapai istiqamah yang istiqamah itu banyak sekali pahalanya dari Allah balasannya surga dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan misalnya dalam surat yang 41 ayat 30 orang yang mengatakan Rabbun Allah dia beriman kemudian kemudian istiqamah dia istiqamah ini yang berat ya yaitu apa terus berada di jalan kebaikan terus bertahan di jalan ibadah terus bertahan menjalankan syariat syariah Allah dan rasulnya apa balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan turun malaikat mengabarkan apa jangan engkau takut akan urusan yang akan datang urusan akhirat urusan masa depan gak usah takut ada Allah yang akan selalu melindungi akan selalu mencukupi orang-orang yang istiqamah jangan bersedih atas apa yang sudah lewat kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala lagi akan mendapatkan kabar gembira berupa apa surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah orang yang istiqamah gak pernah berbuat salah apakah orang yang istiqamah benar-benar manusia yang sempurna tidak orang yang istiqamah itu bukan berarti dia gak pernah berbuat salah sama sekali selama hidupnya bukan berarti dia bersih dari dosa itu hanya para nabi yang seperti itu hanya para nabi yang benar-benar dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang soleh pasti berbuat dosa hanya saja mereka segera bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja mereka segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam surat yang sama ayat yang ke-6 Allah katakan kemudian apa fastakimu ilaihi wastaugfiruh beristikamah lah kemudian apa istagfiruh istagfiruh artinya apa istikamah lalu istighfar kenapa karena pasti semuanya berbuat berbuat salah ya pasti berbuat salah maka dalam hadis s.a.w. mengatakan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada lalu apa ikutilah setiap keburukan itu kebaikan yang akan menghapuskan keburukan keburukan tersebut dalam hadis lain Allah Rasul katakan setiap anak Adam itu pasti berbuat salah dan sebaik-baik mereka-mereka yang berbuat salah adalah mereka yang bertawabat maka orang yang istiqamah itu tidak mesti atau bahkan gak ada yang gak pernah berbuat salah kecuali para Nabi kecuali para Rasul yang langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasul saja yang sudah diampuni tetap ibadah bahkan sampai kepada kita hadis yang meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah solat malam sampai luka-luka kakinya kenapa ditanya oleh Aisyah radiyallahu anha padahal engkau wahai Rasul sudah diampuni segala dosa yang telah lewat atau dosa yang akan datang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam afala aku nu'abadan syakura tidaklah aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka untuk istiqamah tadi adalah kita berusaha berproses meskipun mungkin tilawah kita tidak sebanyak di bulan Ramadan solat malam kita tidak sebanyak di bulan Ramadan puasa kita tidak sebanyak di bulan Ramadan tapi berusahalah walau sedikit demi sedikit untuk menjaga semangat kita menjaga ibadah kita karena apa karena seorang hamba seperti diwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam didiwayatkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam innal abda idha aznaba zanban nukitat fihi nukitatun sawda seorang hamba seorang manusia ketika dia berbuat dosa Allah akan berikan satu titik di hatinya ya satu saja titik tapi kalau semakin banyak akan semakin menghitam hatinya ya semakin menutupi hatinya akan tertutup wa'idha taba wastagfar sukilat wanuziat hatta tahura min hadihi an-nuktah tapi kalau dia bertaubat dia ingat Allah dia kembali kepada Allah titik itu akan dihapuskan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ibadah yang sedikit itu akan sedikit demi sedikit menghapus titik-titik dosa yang ada di hati kita semuanya sedikit demi sedikit ibadah tadi akan semakin membersihkan ya hati kita makanya dalam hadis lain Rasulullah s.a.w. mengatakan orang-orang yang sholat lima kali sehari kalau ada seorang seseorang yang di depan rumahnya ada sungai kemudian dia mandi lima kali sehari dalam sungai tersebut apakah tersisa kotoran di badannya yang dijawab oleh para sahabat tidak wahai Rasul s.a.w. orang itu akan selalu bersih sama dengan orang kata Rasul yang sama dengan orang yang selalu sholat lima waktu satu hari akan semakin bersih apalagi ditambah dengan apa dengan ibadah-ibadah sunnah dengan ibadah-ibadah tatawo baik itu sholat siam sodakoh dan lain-lain maka tentunya kita semua tahu akan menjadi semakin bersih dari segala dosa yang mungkin sadar mungkin tidak sadar telah kita lakukan ma'asyil muslimin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah s.w.t kita makhluk hamba yang lemah maka selain usaha selain amalan yang kita usahakan jangan lupa untuk selalu memohon selalu berdoa selalu meminta kepada Allah s.w.t dalam doa yang masyhur doa yang sering kita dengar Allahumma yamukallibal kulub sabbit kulubana ala dinik wahai Allah maha yang membalik balikan hati sabbit kuatkanlah kokohkanlah hati kami hati kita di atas agamamu ketika rasul sering mengucapkan doa ini ada sahabat yang bertanya wahai rasul ya rasul Allah ya aku selalu melihatmu mengulang-ulang doa ini wahai rasul kenapa dijawab oleh rasul s.w.t sesungguhnya hati-hati kita hati-hati manusia itu ada di antara jari-jari ar-rahman ada di antara jari-jari Allah yang Allah bolak balikan sekahendak Allah s.w.t kenapa kita memohon kepada Allah agar selalu dikuatkan dikokohkan hati kita dalam beramal dalam beribadah kepada Allah s.w.t tentunya ya selain berdoa selain usaha kita kita juga harus berusaha menjaga keikhlasan amalan-amalan kita menjaga agar selalu amal ibadah yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala karena kita juga semua tahu bahwa amal yang akan diterima oleh Allah s.w.t adalah apa amal yang ikhlas yang hanya mengharapkan rido dan pahala dari Allah s.w.t jangan sampai karena rusaknya amalan kita akan menghapuskan ya seluruh amalan yang kita lakukan jangan sampai ya mungkin ada diantara saudara-saudara kita orang-orang mu'min yang Allah belum beri kesempatan untuk memanfaatkan ramadzonya dengan baik yang mungkin Allah belum beri taufik untuk mendapatkan hidayah yang mungkin belum Allah berikan kenikmatan berupa kelezatan beribadah kepada Allah s.w.t lalu kita melihat dia wah kita bangga dengan diri kita masing-masing itu yang disebut dengan ujub ya Rasul mengatakan salasun muhlikat tiga hal yang akan menghancurkan yang pertama syahun mutaw yang kedua hawan mutabak yang ketiga ijabul mar'ib nafsihi tiga hal yang akan menghancurkan seorang mu'min yang pertama adalah syahun mutaw orang yang pelit dan tamak rakus pelit ya dalam urusan dunia tentunya dia ambil harta sebanyak-banyaknya tapi dia gak mau keluarkan yang kedua hawan mutabah hawan nafsu yang selalu diikuti yang ketiga ijabul mar'ib nafsihi seorang manusia yang ujub takjub dengan amalannya sendiri berbangga ketika melihat ada orang yang mungkin tidak beribadah sebanyak diri kita kita bangga ini hati-hati termasuk hal yang dapat menghapuskan amalan kita melihat saudara-saudara kita yang tidak sebanyak kita ibadahnya kita meremehkan tidak karena salah satu bentuk kesombongan adalah menolak kebaikan dan meremehkan manusia maka para ulama mengatakan berilah udhur kepada saudara-saudara kita bahkan sampai menyembuh berilah 70 udhur bagi saudara-saudara kita udhur itu apa alasan maksudnya kita melihat seperti itu jangan sampai kita bangga kita beri alasan mungkin dia sibuk bekerja mungkin dia sedang tidak sehat mungkin dia ada urusan yang lain-lain kita doakan syukur-syukur kita bisa ajak saudara-saudara kita tersebut kita bisa doakan mereka agar sama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa karena sesuatu yang ikhlas lillahi ta'ala tadi akan lebih lama bertahannya para ulama mengatakan makana lillahi abqa sesuatu yang karena Allah diperbuat akan lama bertahannya dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sesuatu yang dibuat dikerjakan tidak karena Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan bertahan lama makanya kalau kita lihat kitab-kitab karangan para ulama sohi bukhari yang dari ratusan tahun yang lalu karangan sohi muslim imam muslim punya imam nawawi punya imam syafi punya kenapa bisa bertahan sampai sekarang ribuan tahun lamanya ratusan tahun lamanya mengatakan para ulama menyatakan karena apa karena keikhlasan mereka dalam mengarang buku tersebut sehingga bertahan dibaca oleh ribuan atau jutaan kaum muslimin setelahnya jadi itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih penting yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan setelah ramadhan jangan sampai ibadah yang kita biasakan jangan sampai proses yang sudah kita lakukan habis sama sekali tidak tapi usahakan meskipun tidak sebanyak di bulan ramadhan meskipun hanya sedikit ya karena sebagaimana dikatakan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan yang dicintai oleh Allah itu yang rutin walaupun hanya hanya sedikit sholat ya mungkin sholat malam tiga rokaat ya itu lebih Allah cintai daripada sholat malam satu rokaat pastinya ya apalagi kalau bisa banyak maka itu akan lebih baik lagi ya daripada kita semangat ya di awal tapi besok-besok sudah lupa lagi jangan sampai seperti itu tentu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibadah-ibadah kita selama ramadhan ini menghasilkan buah yang bermanfaat yang menghasilkan ya menghasilkan pahala yang besar yang disebut dengan istiqamah yaitu bertahan di atas al-haq di atas sabirillah di atas jalan kebenaran bi'idnillahi ta'ala mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya untuk yang berbicara ataupun untuk yang mendengarkan dan menjadi tabungan amalan pahala bagi kita semua dan bekal untuk hari-hari ke depan kita wabilahi taufiq wal hidayah mungkin dipersilahkan jika ada pertanyaan ya silahkan wa'alaikumsalam kita sering ditanyakan juga ya betulnya terkait tadi kita sudah bahas hari apa namanya hari bersenak-senang gitu ya istilahnya di syawal misalnya di kita masih di gula juga memang kalau di tanggal satunya kan memang di larang tapi kalau di tanggal dua kan kebanyakan memang dari kita sudah ada yang mulai kuasa syawal gitu tapi ada juga yang bilang lebih baik ada juga si asatis yang memberi saran untuk jangan berpuasa dulu karena waktu syawal masih panjang sehingga lebih baik kita kalau memang ada tamu datang kan kita lebih baik menjauh tamu lebih ini daripada kita simah gitu ya tapi kalau memang misalnya kondisinya seperti ini karena kita tidak bisa mudi tidak ada tamu tidak ada saudara apakah lebih baik kita berpuasa saja atau bagaimana saat yang lebih baik yang ambil yang mana baik jazakullah khair ya pertanyaannya sangat penting juga untuk kita semuanya ya kita semua tahu bahwa satu syawal itu sudah pasti ya tidak boleh kita puasa kalau kita lagi rame-rame nya mungkin kalau apalagi yang banyak saudaranya di satu kota satu tempat biasanya mulai hari kedua itu mulai banyak tamu saling berkunjung satu sama lainnya ya memang ada sunnah untuk menjamu tamu ya untuk menjamu tamu memberikan makan dan kita ikut makan karena ada juga orang yang kadang-kadang ya kadang-kadang ya kalau kenapa kita gak ikut makan kadang gak seneng juga ada gitu kan itu juga sunnah maka gimana cara mengumpulkan dua sunnah tadi ya kita semua harus mengetahui kondisi kita masing-masing ya karena setiap kita kondisinya berbeda-beda ya kondisinya berbeda berbeda-beda yang lebih afdol yang mana ya kembali lagi ke kondisi kita masing-masing ada memang yang hari kedua hari ketiga yang saudaranya banyak mungkin ya masih banyak saudara masih banyak tamu ya sehingga untuk puasa mungkin dirasa berat karena butuh menghormati tamu atau bahkan diri kita sendiri ketika ada tamu ya melihat orang makan lagi enak gitu mungkin gak semuanya bisa ya ya ada pasti kepingin lah ya tapi insyaallah tentunya saat kondisi seperti ini kita yang lebih tahu ya kalau memang gak ada kerjaan gak kemana-mana ya ya akan lebih baik kita manfaatkan ya dengan puasa dengan syawal tapi ya kita gak tahu juga ya umur kita umur kita atau kesempatan kita setelahnya bagaimana ya kedepannya bagaimana kita gak tahu Pak ya maka akan lebih baik kalau tidak ada kesibukan tidak ada hal yang menghalangi kita ya puasa saja kalaupun ada tamu satu dua ya kita bisa katakan saja ya mohon maaf ya kita katakan dengan baik-baik juga tidak tidak masalah ya saya sudah mulai syawal ya sehingga saya gak bisa ikut karena sudah mulai ya insyaallah itu juga akan baik jadi menurut ya saya pribadi Allah Ta'ala alam bisawab kembali ke kondisi kita masing-masing ada yang masih tadi banyak saudaranya mungkin ya karena beberapa tempat ya adatnya kan gitu ya makan-makan sampai tujuh hari gitu ya sampai ada lebaran kedua katanya lebaran ketupat gitu kan tujuh hari makan-makan aja ya kalau dia mungkin merasa gak enak sama saudaranya karena memasukkan kebahagiaan ke saudara-saudara kita orang-orang mumin juga termasuk ibadah ya juga termasuk ibadah saat kita mengikuti membersamai kebahagiaan mereka juga ibadah jadi bukan berarti kita gak puasa syawal gak bisa ibadah enggak juga banyak ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan bisa menjawab ya silahkan ketika kalau kita berbicara malaikat ini hal yang goib kita gak tahu belum ada yang pernah melihat malaikat ataupun kalau ada kita gak ada yang tahu dia malaikat atau bukan beda dengan Rasulullah ketika Malaikat Jibril datang beliau tahu dalam hadith jadi antaranya hadith Jibril yang panjang itu ketika Malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia ya bertanya kepada Rasul Sallallahu alaihi wassalam ya bertanya bertanya tentang iman tentang islam tentang isan setelah selesai Rasul bertanya kepada sahabat Atadri Manisa engkau tahu siapa yang tanya tadi gak ada yang tahu sahabat pun ini Jibril tadi yang berdatang Malaikat Jibril bertanya untuk apa untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian Rasul tahu karena diberitahu oleh Allah subhanahu Wata'ala kalau kita kita gak tahu karena ini hal yang goib tapi dalam ayat ini busro untuk orang-orang yang bertakwa untuk orang-orang yang istiqamah akan dihilangkan rasa takutnya akan dihilangkan rasa sedihnya tidak mesti dengan kita tahu itu Malaikat karena kita gak tahu Malaikat adalah alam goib makanya kalau ada orang-orang yang tahu bicara saya tadi lihat Malaikat perlu dipertanyakan karena bisa jadi benar bisa jadi salah bisa jadi benar tapi kita gak tahu juga karena goib gak ada yang pernah melihat Malaikat gak ada yang pernah bentuk aslinya para Malaikat itu seperti apa maka ayat ini bagaimana menyikapi ayat ini kita imani kita yakini bahwa Malaikat pasti datang bentuknya seperti apa kita gak tahu banyak tafsiran-tafsirannya tapi tidak ada yang memastikan apakah datang dalam mimpi apakah datang ke hadapan kita tapi salah satu orang hasil dari istiqamah itu adalah Allah akan turunkan ketenangan itu salah satu bentuk bahwa akan dihilangkan rasa sedih dan rasa takut itu akan merasa tenang dalam hidupnya ketika dia berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi goib kita gak tahu bentuknya seperti apa kapan datangnya karena tidak jelaskan juga Allah tidak menjelaskan akan datang pada tahun sekian pada bulan sekian sesuatu yang kita gak tahu ya jangan kita bicarakan tanpa ada dasarnya karena itu termasuk berbicara dari Allah tanpa dasar ilmu apalagi kita bukan seperti Rasul yang dapat wahyu dari Allah yang dapat kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala alam mudah-mudahan bisa membantu silahkan ta'il 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 ya bagaimana sholat id apakah di yang terdekat atau yang terjauh gitu ya yang jauh ya kalau ada di masjid yang dekat kita kadang-kadang ada sebagian orang kalau kita tidak sholat di masjid terdekat tersebut selama ya selama amalan tersebut amalan yang ijtihadi yang bukan mungkar ya misalnya ini yang sering apa kunut subuh misalnya itu ada muhtalaf fihi ikhtilaf ulama ikhtilaf yang ada dalilnya juga kalau kita hindari sholat tersebut kadang-kadang jadi omongan orang ya jadi pembicaraan ini orang kenapa tidak sholat sama kita ada yang seperti itu ya kalau memang aman dari yang seperti itu ya tidak masalah artinya tidak ada pengaruhnya kepergaulan dia ya tidak sampai dia dikucilkan diusir dari rumahnya tidak masalah dia sholat di tempat lain kita sholat tempat lain yang mungkin menjamin kita bisa lebih khusyur menjamin kita bisa lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih istilahnya lebih aman nyaman ibadahnya ya tidak masalah karena apa karena kan bahkan kita disunahkan apa jalan kaki gitu kan sholat idul fitri sholat id disunahkan apa jalan kaki karena jalan kaki dengan jalan yang berbeda dari pulang pergi jalan berbeda karena setiap jalan ada setiap langkah yang kita langkahkan ada pahlanya apalagi kalau jauh apalagi kalau jauh tentu dari situ dari hadis itu pahlanya akan lebih banyak kalau memang dia aman tidak jadi masalah maka ya gak apa-apa ya menjamin dia lebih khusyur sholatnya tidak masalah tapi bisa jadi ada yang apalagi kalau tokoh kadang-kadang kan gitu ya tokoh setempat dia gak sholat disitu kadang menjadi masalah ya kadang menjadi masalah tapi kalau kita gak ada masalah gak ada pengaruhnya dan orang sudah tahu ya insyaallah itu tidak akan menjadi masalah tidak kembali tidak ada berdosa atau mendapatkan ganjaran yang buruk insyaallah tidak selama tadi tidak ada pengaruh buruk bagi kita ya insyaallah mudah-mudahan menjadi lebih baik wallahu ta'ala a'lam bis sholat baik silahkan ya khusyur iya memang sholat itu intinya dari sholat adalah khusyur intinya dari sholat adalah khusyur bagaimana cara menjaga khusyur dalam sholat ada sebuah buku yang bagus buku bahasa Indonesia tafsir sholat caranya bagaimana diantaranya kita memahami bacaan sholat kita kita fahami kita resapi Allahu Akbar apa maknanya Allahu Akbar itu kita baca kita istiftah kita doa ruku kita doa itidal rabbana walakal hamd apa maknanya ya karena kalau kita gak faham kita cuma hafal ya otomatis keluar ya autopilot gitu kan udah kayak begitu sholat otomatis itu doa yang keluar kadang-kadang ya bahkan mungkin sebagian orang tuh kalau dikir la ilah ilallah itu ribuan kali ya bisa ya tapi dia gak ngerti maknanya la ilaha illallah la ilaha illallah gak ngerti buktinya apa buktinya masih melakukan amalan-amalan yang menyelisihi la ilallah tadi nah cara yang paling tepat ya paling bisa membawa kita khusyuh adalah yang pertama kita memahami bacaan sholat itu ya kalau bisa memahami Al-Quran yang dibaca oleh imam lebih baik lagi kalau terawih kalau terawih karena dia sholat sunnah kita boleh sambil pegang Al-Quran untuk mengikuti bacaan imam karena kalau sholat biasa kan gak sepanjang terawih boleh karena dia sholat sunnah makanya kalau kita sholat di Masjid Nabawi Mekah itu banyak yang sholat sambil baca Al-Quran gak masalah kalau sholat terawih kalau sholat wajib itu para ulama mengatakan tidak boleh sholat sunnah bahkan kalau kita jadi imam pun misalnya bapak ya sholat di rumah seperti tahun kemarin saat banyak masjid yang ditutup itu itu udah sholat rauh dengan imam terbanyak di dunia gitu katanya karena setiap rumah imamnya beda gak apa-apa bacaan memahami tafsir ayatnya lebih baik lagi tapi minimal seperti itu yang pertama kita fahami bacaan sholat kita resapi maknanya kita fahami ayat yang kita baca minimal Al-Fatihah tafsirnya Al-Fatihah itu kita fahami karena paling banyak kita bacakan Al-Fatihah kemudian bacaan sholat salah satu buku yang baik yang bagus tadi buku namanya tafsir sholat karangan Ustadz Amin Urbaith itu akan sangat membantu cara yang lain lagi apa ada berapa doa istiftah yang kita hafal ada berapa doa tahiyat yang kita hafal rata-rata kebanyakan satu doa ya padahal itu banyak doanya apa ya dengan kita variasi baca doa pun itu akan menjadi lebih khusyuk misalnya kalau kita baca ketika kita ruku otomatis kan yang keluar subhanallah rupiah ladin kalau kita punya doa hafalan yang lain kita variasi jadi kita faham doa tersebut dan tentunya dengan memahami hakikat sholat itu insyaallah memang khusyuk bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW awaluma yurfa'u minal abdi al khusyuk hatta la yabuqa ya al abdu yusolli wahua khusyuk apa sholat yang akan pertama kali diangkat dari manusia adalah khusyuk sampai tersisa sedikit orang-orang yang khusyuk tapi kita tetap harus perjuangkan memang pasti ada was-was pasti ada ini tapi kita hilangkan kita usir kita hindarkan salah satunya dengan kita fahami bacaan sholat tadi ini yang paling penting ya jangan sampai kita sholat tapi tidak memahami sholat bahasa Arab sulit memang sulit di awal tapi bahkan di buku itu kita dituliskan dalam tulisan Latinnya untuk yang kesulitan membaca bahasa Arabnya maknanya juga ada tafsirnya juga ada kita ngerti doa ini maksudnya apa memahami ayatnya minimal adalah Al-Fatihah yang sering kita baca atau kalau kita biasa sholat malam yang mungkin hafalannya gak banyak kita tahu kan ayat-ayat yang kita baca itu apa kita fahami saja itu minimal ya itu insya Allah akan membantu kehusyuan dalam sholat kita semua insya Allah mudah-mudahan bisa membantu Wallahu Ta'ala a'lam biswa ada lagi jika tidak maka kita akhiri cukup sekian mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua segala yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan dari kami ataupun syaitan maka mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan kata yang diucapkan sadar atau tidak sadar kita tutup dengan doa kekuratul majlis subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu laik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati